Kita melihat lukas pasal pertama ya, nyanyian pujian Zakaria. Jadi kita masih ingat ada nyanyian pujian Maria, terus Zakaria, dan juga dalam perjanjian lama ada nyanyian pujian Musa, dan pujian-pujian yang lain. Hampir semua pujian itu menunjuk dan mengarah kepada satu nubuatan, pemenapan tentang bagaimanakah manusia bisa keluar dari dosa dan menuju pada hidup yang kekal. Mulai dari perjanjian Tuhan, Adam, Nuh, Abraham, dan sampai kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, dan digantikan semuanya dan diperbuah di dalam Kristus, dan disitulah seluruh bangsa disatukan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan orang yang disunat dan yang tidak sunat. Orang merdeka ataupun orang budak, orang berpengetahuan atau yang tidak berpengetahuan, laki-laki atau perempuan, semua sama di hadapan Tuhan. Dan itulah ibadah yang mengikat kita. Jadi ibadah di dalam iman Kristen, di dalam firman Tuhan adalah ibadah yang tidak membedakan laki-laki perempuan, kamu orang dari mana, suku apa, dan kekuatan yang ada dalam ibadah kekristen itu atau gereja adalah kekuatan yang akan mengagumkan dan menakutkan dunia. Karena dunia itu selalu mengunggulkan kelompok, ras, bahasa, dan kemampuan masing-masing. Dan di dalam Kristus, dalam gereja Tuhan, itu semua diruntukkan, tembok itu. Dan tidak boleh ada satu orang yang menyombongkan diri di dalam seluruh kekuatan dan keunggulannya. Jadi semua adalah milik Tuhan. Dan itu berasal dari Tuhan. Jadi semua yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan satu kerelaan, dengan satu sukacita yang besar, bahwa semua hidup kita adalah milik Tuhan. Apapun kita miliki berasal dari Tuhan. Jadi kita lahir dan pergi dari bumi ini menuju alam kekalan dengan telanjang. Yaitu puji-pujian dari Ayub. Lahir dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Dan kita jangan lupa, kita lahir dengan telanjang, pulang dengan telanjang, artinya kita tidak membawa apapun yang hanya sementara itu. Tetapi kita memiliki Kristus yang kekal. Kita lihat lukas pasal yang pertama. Nyanyian pujian Zakaria. Dari ayat 69. Ini referensi ya. Bagaimana ke roh kudus itu memenuhi Zakaria. Ayat dari Yohanes. Ayat 68. Lukas pasal pertama. Terpujilah Tuhan ala Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Di dalam keturunan daud hambanya. Seperti yang telah difirmankannya, sejak perubah kala. Oleh mulut nabi-nabinya. Dan kita Christ Center itu kenapa? Kospol Center. Karena semua firman Tuhan itu menunjukkan hal itu. Jadi sejak perubah kala, sejak perubah kala, sejak dahulu kala, oleh mulut para nabi-nabinya, para nabi gitu ya, nabi-nabinya yang kudus. Tujuannya apa? Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Dan ini pujian yang lengkap sekali, mulai dari historicalnya, bagaimana perjalanan Israel, dari awal manusia terjadinya, dan bagaimana Tuhan mengikat perjanjian kepada mereka, melalui keturunan daud ini. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapannya kepada Abraham, Bapak leluhur kita, bahwa ia akan mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran diharapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut anak Allah, Nabi Allah yang maha tinggi. Jadi ini adalah Yohanes. Karena engkau akan berjalan mendauli Tuhan, untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian, dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah, dengan mana ia akan melawat kita, surya paki dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam laungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar, dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun, sampai kepada hari, ia harus menapakan diri kepada Israel. Jadi, Yohanes Baptis, dan setiap kelahiran para nabi itu, mempunyai satu tujuan yang sama, dipanggil untuk menyatakan berita sukacita, penggenapan yang sangat indah, yang sudah tertutup sejak perubah kala, dan dinubuatkan para nabi. Apa itu? Rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan, tahun keselamatan, tahun sukacita yang besar, kebebasan dari maut, kebebasan dari dosa, dan pengampunan atas dosa-dosa mereka, yang dilakukan, tidak lagi nanti secara ritual, tetapi dilakukan oleh Kristus. Dan bukan ritual kita yang membuat kita diampuni. Jadi, kita ke gereja, tidak pernah mengampuni dosa kita. Kita ke gereja, tidak pernah bisa menghapuskan kelemahan-kelemahan kita. Kita ke gereja, karena kita sudah dihapus, dan kita sudah diampuni. Dan beda, jadi agama datang supaya Tuhan melihat, saya dilayakan untuk dihapuskan dosa kita. Tapi kalau iman Kristen kita datang, memuji Tuhan, beribadah, adalah sudah diselamatkan, dan sudah disucikan. Dan kita layak untuk masuk dalam hadirat dia. Dan ini motivasinya beda. Apa bedanya? Yang satu mencari, 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 yang satu mendapat, dan menikmatinya. Jadi, setelah, kalau setelah ibadah, setelah bukan mencari sesuatu yang akan setelah dapatkan, tetapi setelah mendapatkan, supaya setelah bisa bersuka cita di situ. Jadi, kita beribadah itu bukan mencari kebenaran, tetapi kita mendapatkan kebenaran, dan kita menikmati kebenaran. Dan kita bukan lagi seperti orang-orang yang tidak mengerti, siapakah Tuhan saya, dan bagaimanakah saya harus selamat. Tapi kita semua yang datang beribadah adalah orang yang sudah tahu, kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, kita sudah ditebus. Dan kita datang pada Tuhan. Dan itu sangat beda motivasinya. Saya akan melihat kepada ciri khas ibadah puritan, yang slide paling belakang. Yang pertama, jadi saya berikan kesimpulannya dulu, nanti baru saya bahas di depan, dengan bukti-bukti firman Tuhan. Yang pertama adalah, seluruh ibadah reform atau puritan, evangelical, dan juga gereja-gereja baptis, atau gereja-gereja yang sewarna seperti itu. Semua ibadah itu adalah berpusat, mengakungkan, dan memuji satu nama yang dinantikan, dan yang menghidupi, yang memimpin gereja, yang memberikan fondasi gereja, yang memberikan kadar-kadar, supaya mereka melakukan pekerjaan baik, pelayanan semua, dengan sesuai kadar porsi yang diberikan oleh Kristus, kepada kita, dan semua dari awal sampai akhir, alfa omega, yang terdahul terdahul kemudian, semua dikerjakan oleh Kristus. Jadi, tidak ada seseorang yang di dalam pelayanan itu, merasakan, oh saya yang berjasa, kalau tidak ada saya, tidak bisa. Itu tidak ada di gereja. Kenapa? Karena semua adalah ala Tuhan, semua adalah budak Tuhan, semua adalah pelayan Tuhan, dan semua adalah anak-anak Tuhan. Boleh dikatakan, semua adalah saudara dalam Kristus, dan sahabat Allah semua. Jadi, di situ, segala sesuatu yang dilakukan, itu semua adalah untuk menjunjungti nama Tuhan. Bukan nama siapapun, bukan nama organisasi, bukan. Tapi semua seutuhnya adalah karena, karya Kristus yang sangat indah dalam hidup kita. Jadi, kita tidak boleh mengambil sedikitpun, untuk kemuliaan diri kita. Ya, dan itu dijelaskan oleh Paulus dalam seluruh surat-suratnya. Siapakah aku? Ya, engkau puji-puji dengan indah-indah, tetapi engkau juga cacimaki dengan luar biasa. Dan semua rasul itu pernah dicacimaki, dan dihina oleh pengikut-pengikut mereka. Dan mereka tidak melihat itu. Mereka melihat bagaimana kehadirat Tuhan, yang kualitas rohani hidup mereka adalah, bukan ditentukan dari luar, tetapi apa yang sudah dimiliki dari dalam. Maka kasih para rasul, dan juga para pemimpin gereja awal itu, itu kasih yang agape. Jadi, tidak dipengaruhi dengan kondisi, dan tantangan rintangan yang di depan. Dan mereka tetap setia, tetap mencintai, tetap bersabar, seperti Tuhan. Sabar itu. Yang kedua, arti berpusat kepada Kristus itu, bahwa seluruh kitab suci, seluruh kitab suci dari awal Tuhan bertemu, dan ibadah pertama kali yang dikerjakan, ibadah pertama kali, adalah Tuhan membuat ibadah di Taman Eden. Nah, seorang mungkin seorang belum mengerti jelas ini. Jadi, waktu Adam jatuh dalam dosa, dan Tuhan kemudian memberikan penebusnya, dan memberikan lambang, dan memberikan pengorbanan, itu adalah ibadah. Jadi, yang memimpin ibadah itu siapa? Allah sendiri. Dan saya, kita semua tidak tahu prosesnya bagaimana, yang kita tahu adalah, itu hanya outline-nya saja. Kalau binatang di kulit itu kan ada waktunya. Bagaimana prosesnya itu semua, dan bagaimana Adam melihat dosanya, dan dia kemudian melihat proses bagaimana dikerjakannya, pengorbanan itu oleh Allah, dan kemudian anak domba, atau kulit binatang yang kita tahu, anak domba Allah itu, kulit binatang itu kemudian diambil, dan dikenakan pada dia, dan di situ kemudian Tuhan memberikan janjinya, dan memberikan perkataan-perkataannya tentang Injil, yang paling awal, atau Proto Evangelium itu. Surah itu adalah ibadah. Jadi kalau kita lihat ibadah yang dipakai oleh reform, itu adalah ibadah yang berkaitan dengan Yesaya, yang secara personal ketemu Tuhan. Surah orang-orang puritan, itu melihat ibadah itu bukan berhenti di sana. Dia melihat ibadah pertama kali adalah Tuhan pimpin, dan waktu Tuhan memberikan pengorbanan binatang yang dipersembahkan, dan kulitnya diberikan kepada Adam dan Hawa, dan itulah ibadah penginjilan yang pertama. Itu awal ibadah yang pertama. Surah kita bersyukur orang-orang puritan itu mempunyai satu kerinduan, dan menelisik sampai ke dalam, dan membuka rahasia Tuhan, dan Tuhan di dalam Kristus itulah, mereka menemukan sumber ujung daripada segala sesuatu yang berkaitan dengan penembusan. Dan itu indah sekali. Jadi, kalau kita lihat sekarang ibadah kita adalah ibadah yang tidak pernah kita dibebani apapun. Tidak pernah dipaksa oleh apapun. Kenapa? Karena itu kita suka cita. Kita melakukannya bukan karena hal-hal yang lain, karena kita tahu bahwa kita, ya seharusnya kita orang percaya, memuji Tuhan karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Dan itu yang memotivasi kita untuk tidak pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan hanya pada waktu hari minggu, tapi seluruh hari kita. Jadi seluruh kitab suci. Jadi nanti kita lihat, waktu Nuh mendapatkan kekuatan Allah yang luar biasa membangun batra itu, dan kemudian hujan turun, dan Tuhan meminta supaya menutup pintu itu, secara-secara tahu, itu adalah ibadah. Ibadah Tuhan menyatakan murkanya. Kebencian Tuhan terhadap dosa, dan membinasakan orang yang begitu dosanya sudah tidak ketulungan, dihempaskan manusia, dan dia curahkan airba itu, untuk membinasakan orang-orang yang berdosa, untuk mengangkat menyelamatkan Nuh dengan kapal. Jadi perhatikan, fungsi airba itu bukan cuma menghukum membinasakan, tapi menyelamatkan Nuh di dalam kapal. Kalau Nuh tidak di dalam kapal, dibunuh orang-orang itu. Dan mereka pasti akan tarik Nuh dan kemudian mereka bunuh Nabi Nuh. Tapi Tuhan tutup pintu, jadi yang tutup pintu begitu besar itu Tuhan, dan mereka tidak bisa membuka itu. Kecuali zaman sekarang, dibom gitu kan. Kan dulu tidak ada bom. Pakai tangan mereka gini tidak bisa. Dan itu adalah cara Tuhan. Jadi yang pertama adalah air bah diberikan, kemudian surah-surah masih ingat, bagaimana air laut yang dibelak oleh Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan untuk membinasakan bangsa Mesir. Sama fungsinya. Jadi kalau kita teliti dengan baik-baik, anugerah keselamatan Tuhan berikan pada kita, kalau kita salah mengerti, sesuai itu jadi kebinasan kita. Diskris. Tapi kalau kita menikmatinya, sesuai itu menyelamatkan kita. Jadi ibadah kita, yang satu ada seperti Maria dan seperti Marta. Seperti gadis-gadis bisaksana, ada gadis yang bodoh. Sesuai pilih yang mana? Sesuai mencari, 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 sampai tidak ketemu-temu, dan masuk dalam juang neraka. Atau sesuai mendapatkan keselamatan sukacita surgawi, dan sesuai menikmati sampai kekal. Dan itu adalah ibadah. Dan kita tahu di mana, dan berpusat pada siapa? Kristus. Dan baru setelah itu, kejadian proses yang panjang 40 hari, 40 malam itu adalah ibadah. Dan saya percaya, di dalam patra itu, Nuh dan keluarganya memuji-muji Tuhan. 40 hari. Dan mereka sambil bekerja, mereka memuji Tuhan. Dan mereka melihat kengerian dosa manusia, mereka bersyukur mereka dalam patra. Tapi waktu mereka mengingat manusia mati semuanya, mereka menangis, mengerang, melihat mereka. Tetapi mereka bersukacita karena jiwa mereka diselamatkan. Di dalam patra itu. Dan itu adalah sukacita yang ada di dalam patra. Dan waktu Nabi Nuh membuka dan kemudian memulai satu mesbah yang baru. Kan itu ada mesbahnya. Dan itu adalah ibadah ucapan syukur. Dan itu adalah ibadah yang berkaitan dengan turunnya roh kudus. Setelah penghukuman, Tuhan berikan keselamatan, roh kudus datang. Dan itu prosesnya semua sama. Perayaan hari raya itu sama semua. Dan ini rahasia yang sangat indah. Profesor Bailey mengatakan, seluruh kejadian yang ada, itu ada rotasinya. Ada rotasi dari Tuhan. Waktu Tuhan. Jadi orang mengakui dosanya, Tuhan selamatkan, dan Tuhan berikan berkatnya. Terus kemudian Tuhan jagai dan berikan janjinya, dan Tuhan berikan metrenya, dan kepastiannya, dan jaminannya. Nah seperti itu. Dan itu terus terjadi. Kita lanjutkan. Setelah, jadi injil kerajaan ala itu menjadi satu pusat ibadah kita. Walaupun yang kedua, tadi adalah ada fungsi daripada kebudayaan yang mempengaruhi. Dan disitu gereja harus bisa menyaringnya. Yang kedua. Yang ketiga, isi ibadah, isi pujian, semua sairnya, masmur bersaksi, atau berkaitan komunitas, membangun tubuh Kristus, bukan membangun pribadi. Jadi saya beritahu begini, saya habis mendapatkan mujizat, atau saya habis mendapatkan kesaksian bahwa saya dikeluarkan, dan dilepaskan dari jerat utang saya. Terus saya saksikan pada gereja. Nah, sepertinya, kesaksian pribadi saya itu, yang Tuhan sertai saya secara pribadi, sesuara, itu tidak bisa menjadi pengajaran bagi semua orang terjadi seperti saya. Tetapi, kalau kita lihat, apa yang menjadi kesaksian saya, itu menjadi model supaya orang, kalau ikut Tuhan, nanti kayak saya. Jangan ngerti ya? Oh, dia diselamatkan, berarti saya bisa diselamatkan. Oh, dia bisa dilepaskan sejarah dosa, jadi kalau saya berdoa, saya bisa diserahkan dengan kuasa Tuhan, dan saya bergantung pada Tuhan, nanti terjadi apa? Saya dilepaskan dari utang-utang saya. Seperti dia. Hasrat, Kristus membangun tubuhnya, gerejanya, bukan dengan cara-cara seperti itu. Tetapi dengan cara apa yang dia lakukan, dia kerjakan, dan pelayanan-pelayanan dia di dalam via dolorosa, itulah yang akan membangun hidup kita. Bukan kesaksian-kesaksian itu. Disembuhkan, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari apa. Itu kesaksian bahwa secara pribadi, dia mendapatkan sukacita kemenangan, yang Tuhan sertakan pada orang-orang itu dengan kuasanya. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak menjadi pengajaran, setiap orang akan mengalami kesembuhan yang sama seperti dia. Jadi itu bersifat apa? Bukan pribadi, tetapi komunal. Yang bisa kita tarik adalah Tuhan menyertai dalam saat apapun. Jadi kalau ada orang kesaksian, saya tidak dapat mujijat, berarti saya kurang beriman. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan juga berhak tidak memberikan mujijat, Tuhan berhak untuk tidak melepaskan kamu dari utang dosamu, dan kamu masuk penjara. Kenapa? Ya karena dosamu, bukan dosa Tuhan. Tuhan ingin kamu menikmati hidup menderita bersama dengan dia, dari dosa-tosamu. Nah banyak orang yang tidak mau seperti itu. Maunya yang seperti dunia mau. Membereskan hal-hal sesuatu. Dan ibadah kita bukan ibadah yang membawa orang untuk dilepaskan dari hal seperti ini. Tapi dilepaskan dari apa? Dari belenggu dosanya, yang menyebabkan dia utang, enggak karu-karuan, menyebabkan dia melakukan hal-hal yang dalam kegelapan. Nah itu yang dilepaskan. Yang dibawa itu hatinya. Dibereskan dulu ininya. Baru di sini akan diproses oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa secara proses, kemudian panjang, dan Tuhan juga berhak, dengan belas kasihannya, itu menjawab doa itu dengan tepat, dengan waktu, dan bisa seketika terjadi mujijat. Bisa, bisa. Dan itu ada beberapa orang dan banyak orang mengalami hal yang shortcut itu bisa enggak? Bisa, Tuhan punya. Tetapi yang shortcut itu apakah membawa dia untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya? Nah itu tanda tanya besar. Dan kebanyakan orang kalau sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan, lupa. Persis bangsa Israel. Diperkati luar biasa lupa Tuhan. Diperkati lagi lupa Tuhan. Berdoa lagi, menyesal, waduh menangis-nangis, Tuhan kemudian punya belas kasihan, diterima kembali, berdosa lagi. Terima kembali, berdosa lagi. Sampai kapan kamu gini? Enggak bisa kayak gini. Ayo, dirikan mesbah. Dirikan penyembahan. Supaya kamu nanti diwakil oleh anak domba Allah dan dosa-dosa kamu yang enggak bisa berhenti-berhenti kayak gini, itu nanti ditebus oleh anak domba Allah ini. Nah itu tujuan Tuhan. Jadi Tuhan tahu, kita enggak bisa terus balik ke sana, balik ke sana. Enggak bisa manusia ini. Harus ada manusia yang tidak bisa seperti ini, yang sempurna, baru tolongin kamu. Nah itu jalan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menolong orang berdosa, kemudian yang seperti orang ketakian narkoba, disembuhkan, ketakian lagi. Enggak seperti itu. Tuhan mengubahkan hatimu. Tuhan membuka yang baru. Baru kamu sadar, oh ini enggak boleh, enggak boleh. Jadi kamu sendiri yang sudah memiliki kebenaran. Nah itu tujuan ibadah tertinggi adalah membukakan rahmat Tuhan dan menyatakan penepusannya kepada kita. yang tadi ditulis dalam Insta Karya. Selanjutnya, seluruh isi kotba itu memiliki dampak, impact gitu ya. Bukan hanya kepada pengetahuan, bukan hanya kepada oh saya ngerti, tapi hati kita itu, itu didorong untuk hidup serupa dengan firman, serupa dengan Kristus. dan ada satu dorongan roh kudus itu yang membawa kita untuk mau ikut. Jadi kalau kita enggak menjalannya, ada suara roh Tuhan itu yang membawa kita, waduh, saya ini salah ini. Saya harus semangat lagi. Saya harus melakukan pelayanan lagi yang apa yang Tuhan inginkan dengan suku kecita dari Tuhan. Nah itu ada yang memimpin kita mendorong kita untuk lakukan itu ya. Dan berkaitan dengan dampak hati, itu ada komitmen dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan yaitu menyangkali diri, piko salib, mengikuti jalan kebenaran dan mengikuti Kristus seumur hidup kita. Yang kelima, mengarahkan hasrat, kemauan, kehendak, bersemangat, menginginan Kristus. Itu dalam Efesios 4. Jadi seluruh hidup kita dari ibadah sahabat itu, ya hari sahabat itu, kemudian dibawa oleh Tuhan dengan hari sahabat kekuatan Tuhan itu, kita menjalani Senin Selasa Rebu Kemis Jumat terus balik lagi kepada hari sahabat. Jadi bukan begini, waduh saya dalam dosa saya, nanti ketemu sahabat saya minta pengampunan dosa. Bukan. Hari sahabat bukan hari untuk diampuni dosa. Bukan. Kamu sudah diampuni. Kamu sudah punya Kristus. Jadi dengan hari sahabat itulah kamu menjalani hidupmu penuh dengan kemenangan. Jangan kamu gelisah, jangan kamu tawar hati, jangan kamu khawatir. Itu sudah kita miliki dan kita menjalani hidup kita yang memang seperti itu. Dan kita bergumpul dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita percaya janji Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Nah, pada saat seperti itu. Jadi kita bukan orang yang nunggu hari sahabat baru kita legah hati kita. Aduh, harum minggu buat kita legah. Kenapa? Tersua kita diampuni. Sudah tidak beda dengan orang agama lain seperti itu. Kita tidak. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, kita sudah dibereskan. Dan setiap hari, hari sahabat itu adalah hari untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai kamu sepanjang hari di luar daripada ibadah itu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Jadi ini bedanya konsep sahabat di dalam Kristus dan sahabat di dalam Taurat. karena sudah diselamatkan. Terus yang keenam, saudara, mengingat bahwa ibadah bukan berakhir hanya doa berkat, berakhir ibadah selesai. Tapi artinya adalah ibadah kita itu terus sampai menuju ke surga. Jadi ibadah yang kita lakukan ini, saudara, itu dampaknya itu sampai ke surga. Sementara ini, Tuhan memakai para hambanya untuk memimpin, mewakilinya. Tapi nanti di surga, saudara, Kristuslah yang memimpin langsung. Jadi imam besarnya itu cuma satu. Bukan pendeta, bukan. Imam besarnya adalah Kristus. Dan dia yang memimpin langsung. Dia mendoakan kita dan orang semua dibawa ke dalam kesaksian hidupnya. Dan apa yang kita akan melihat di surga, saudara, ada orang tanya, siapa kalau di surga seperti itu, mungkin kita bisa lihat-lihat yang lain enggak gitu ya. Kok Bapak mengatakan semua pada Kristus. Ya mungkin kita lihat, wah surga itu suasana gimana ya. Enggak bisa. Kamu akan selalu berpusat pada Kristus dan kamu baru menikmati seluruh suasana yang ada. Jadi di sana, di dalam surga itu, ibadah itu, sama dengan kita di sini, saudara, itu sama perisinya. Tidak ada dalam tanpa rasa kelelahan rohani. Tidak ada kebosanan. Tidak ada kayak orang itu putus asa. Jadi dalam ibadah kita, itu sampai kekekalan, Tuhan mengajar kita apa yang kita alami dalam ibadah kita, itu terus-menerus dan kita tidak bisa diputuskan dengan apapun. Peperangan, ketelanjangan, penderitaan, sakit-penyakit, tidak bisa memutuskan kita. Jadi kalau ada laku yang kemarin ada orang tanya pada saya, saat masih ada kesempatan, saat lagi saya kuat, saya ingin melayani engkau. Pada saat tidak kuat, saya tidak bisa melayani engkau. Itu, iman Kristen bukan seperti itu. Saat aku tidak kuat, aku di dalam pintu kematian dan saya tidak bisa apa-apa, aku tetap beribadah pada engkau, aku tetap memuji-muji engkau. Dan itu adalah firman Tuhan. Dan Petrus juga sama, Paulus juga sama. Di penjara, ngapain kamu di penjara? Ibadah. Ah, di penjara kok ibadah. Baca dalam Alkitab, saudara. Apa yang dilakukan para rasul di penjara? Apa, saudara? Ibadah. Pak, ibadah itu kan di gereja yang ada AC-nya. Di penjara kok ibadah? Penjara ya di penjara, pak. Nah, konsep kita ibadah itu sudah mungkin bagi kita adalah kalau ibadah gereja kayak gini-gini-gini gitu ya. Tapi kalau seperti para rasul di penjara, di kuah-kuah, dikejar-kejar, itu bukan ibadah itu. Itu terpaksa dia. Bukan, saudara. Itu ibadah sesungguhnya. Jadi mereka memuji-muji Tuhan sampai, saudara, kuasa ibadah itu mematahkan dan memutuskan rantai-rantai semua. Belenggu-belenggu penjara itu. Kepala penjara sampai ketakutan. Sampai mau bunuh diri. Nah, saudara, ibadah kita punya kekuatan itu enggak? Yang membuat dunia ketakutan. Bukan ketakutan setan gitu ya. Orang Kristen setan, takut gitu. Enggak. Ketakutan kenapa? Karena kesatuan, kekuatan hati kita, kebersamaan, dan kesatuan gereja itu, itu menakutkan mereka. Mengagumkan mereka. Itu artinya di situ. Dan di sini, tidak berakhir pada hari ini, surah itu terus. Nah, itu kesadaran yang ada dalam gereja puritan itu di situ. Tidak ada yang bisa membatasi di dalam ibadah kita. Jadi kalau enggak ada gitar, kemarin kita di Semarang, gitarnya enggak ada. Enggak apa-apa. Kenapa? Ya, nyanyi bersama. Lupa, kalau nyanyi bersama, enggak bisa gimana? Surah pernah dengar ada yang gereja bisu yang mimpin pujian seorang penginjil, tapi anggotanya bisu tuli. Orang di luar, ibadah apa itu? Enggak ada suka citanya, suaranya enggak ada. Cuma pemimpin doang, nyanyi. Waktu itu lagu mandarin gitu ya. terus melihat ini. Wah, ini bukan ibadah nih. Menurut kamu bukan ibadah. Tapi orang-orang yang tuli-tuli itu, dia menyanyi dalam hati jiwanya dan dia memuji Tuhan. Cuma lihat mulut-mulutnya doang. Ibadah enggak? Ibadah. Nah, yang kita kejar itu apa sebenarnya? Dalam ibadah. Nah, Surahus tahu itu. Jiwa dan hati yang bersuka cita karena rahmat Tuhan. Dan itu adalah ibadah berpusat, ada injil. Oke, kita lanjutkan ke slide yang pertama. Yohanes pasal 14 ayat 6. Surahus sudah tahu ayat ini kan? Kita baca. Dan ayat ini digunakan sebagai ayat keselamatan. Tapi judulnya, judulnya apa? Rumah Bapak. Artinya rumah Bapak itu apa artinya? Surgawi. Dan itu adalah berkaitan dengan yang di atas. Berkaitan dengan bagaimana saya nanti di sana. Berkaitan dengan bagaimana saya siapkan hidup saya nanti ke sana. Dan Tuhan Yesus kemudian mengatakan kalimat ini. Perhatikan. Ayat 4. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ? Kata Thomas kebaranya Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. apalagi jalannya. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Surah, arti kata jalan the way itu, itu bukan jalan aspal. Bukan jalan jalannya kuda. Jalan-jalan yang ada di jalan-jalan. Bukan hanya secara literal itu. Waktu Tuhan Yesus mengatakan I'm the way, the truth and the life. Surah itu bukan the truth, life way-nya yang seperti dunia maksudkan. Bukan. Dikatakan di sini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Jadi bukan berarti kalau aku jalan, jalan seperti asmal kamu ijek-ijek saya. Karena saya kan jalan. Kalau artinya literal kan gitu kan. Wah kita ijek-ijek Tuhan Yesus. Kan Yesus jalan. Ayo. Bukan Surah. Arti jalan adalah satu cara yang Tuhan berikan di dalam segala hidupmu. Engkau akan bertemu dengan kebenaran Tuhan, bertemu dengan kehidupan Tuhan. Dan kamu akan diberi kuasa untuk melihat apa yang Tuhan berikan pada kamu. Janji-janjinya dan jalannya itu kamu akan membuka rahasia itu semua. Nah itu arti jalan. Jadi arti jalan ini juga mengungkapkan misteri yang ada yang orang perjanjian tidak tahu ini jalannya kemana sih. Abraham dipimpin Tuhan kemana? Tidak tahu. Termasuk Thomas. Termasuk tadi dikatakan kami tidak tahu jalannya. Lu memang kamu tidak tahu jalannya. Abraham tahu tidak kemana tanah perjanjiannya? Tidak tahu. Lu kok dia tahu pasti jalan kemana? Dia tidak tahu kemana. Tempatnya di mana dia tidak tahu. Tapi dia tahu siapa yang bersama dengan dia. Nah itu artinya jalan. Jadi jalan itu bukan hanya jalan asmanya. Petunjuk jalan dan seluruh berkaitan dengan kamu bisa menuju ke satu tempat dan cara-cara itu itu juga dianggap sebagai the way. Cara jalan. Bahasa Inggris itu bagus sekali. The way itu bukan hanya the road. Bukan. The way itu termasuk dalamnya bagaimana saya bisa ke sana the way-nya. Nah itu bahasa Inggris bagus. Kalau bahasa Indonesia jalan, semua pikirnya jalan. gitu kan? Bukan. Cara termasuk di dalamnya. Ya. Jadi Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak rumah Bapak di surga kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah setelah saya tanya sekarang. Jadi seluruh ibadah kita itu dibuka dengan satu kunci penafsiran dan rahasia membuka siapakah Allah di dalam Kristus. Jadi Kristus lah yang akan memperkenalkan kita Allah yang Yahweh itu di dalam diri dia yang adalah setelah kita diperkenalkan pada Bapak yang mengutus dia dan kemudian pada Rokudus. Dan itu adalah satu kesatuan. Jadi jalan kebenaran dan hidup bukan hanya tentang keselamatan tapi ini adalah jalan menuju rumah Bapak. Bisa ngerti ya? Kan ini judulnya rumah Bapak bukan rumah keselamatan. Tapi orang banyak melihat Yonah 14.6 itu adalah untuk ayat-ayat penginjilan. Untuk ayat-ayat supaya orang tahu keselamatan. Padahal kalau konteksnya adalah rumah Bapak supaya orang tahu tujuan akhir manusia bersama dengan Bapak. Jadi selama kita mendengarkan penjelasan Kota Yonah 14.6 surah kita sulit sekali membuka pikiran kita bahwa itu adalah jalan bukan seperti yang diajarkan selama ini. Keselamatan terus kita kemudian dikasih jalan supaya kita ngerti jalannya. Bukan di situ. Berhenti di situ. Tetapi kita dibawa seluruh hidup kita menjalani bersama dengan Tuhan dalam kebenaran hidupnya dia itu kita menuju rumah Bapak yang kekal. Nah itu artinya the way. Dan semua para nabi dan imam semua tahu hal ini surah. Dan mereka tidak pernah mengatakan akulah jalannya. Bukan. Yonah Baptiste waktu ditanya kamu Mesias? Bukan. Aku cuman yang berteriak-teriak itu. Yang menyiapkan jalan Tuhan. Tapi aku bukan jalannya. Jadi dia ngomong itu. Jadi semua nabi itu bukan jalannya. Bukan caranya juga. Tapi mereka menunjuk kepada jalan itu menunjuk pada bagaimana Allah dengan mengutus anaknya sebagai jalannya bagi kita. Jadi Kristus itu adalah jalan kita. Ibadah harus melalui Kristus. supaya kita ibadah kita menuju kepada rumah Bapak di surga. Ya. Di situ. Oke. Kita lihat di dalam Wahyu Pasal 5. Wahyu Pasal 5. Pusat daripada ibadah kita itu siapa? Wahyu Pasal 5 ayat yang ke sebelas ya. Sebenarnya dari 9. Kita lah 9. 7 nanti ada. Sama. Mirip. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Dan nyanyian baru ini tidak pernah dinyanyikan sebelumnya di dalam ibadah perjanjian lama. Ya. Nyanyian apa itu? Nah ini. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Apa artinya gulungan kitab, setelah kalau kita melihat para nabi menunjuk para saya seluruh istri tertulis menuliskan tentang dia tentang saya dan semua menyaksikan tentang Kristus dan segulungan kitab suci saya tanya segulungan kitab suci yang mana? Waktu wahyu ini dituliskan sudah ada perjanjian baru enggak? Saya tanya belum tertulis perjanjian baru dan kemudian yang dilihat gulungan kitab ini gulungan kitab apa? Dari kitab kejadian sampai maliaki terus kemudian membuka metre-meterenya rahasia yang dibuka karena engkau telah disembeli dan dengan daramu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa baru darah Kristus jadi Yesus mati di kawas salib itu bukan cuma menyelamatkan saya itu membuka rahasia yang tertutup bagi bangsa Israel yang berapet-apet itu dibukakan yang ribuan tahun ditutup jadi Kristus lah yang membuka metre-metrenya itu metre itu apa? yang tersembunyi yang disil itu dibuka oleh Tuhan dan semua dipaparkan digendapi oleh dia dan jelas semua oh berarti ini puncanya pada Kristus yang mati menebus saya dan dia memenangkan saya pertandingan di dalam melawan maut dan itu pusatnya jadi jadi waktu kita membaca gulungan kitab sesuai bukan gulungan kitab perjanjian-perjanjian baru karena pada waktu itu belum ada dan waktu kita melihat itu adalah gulungan kitab yang di dalam perjanjian di metre sekarang dibuka metre-metrenya itu oleh Kristus dan wahyu inilah yang menuliskan metre-metre itu ya kita lihat ayat yang ke-12 katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya jadi suara perhatikan kalimat di bumi di surga dan di bawah bumi dan di laut apa artinya jadi yang memuji Yesus Tuhan Allah kita anak domba Allah itu itu bukan hanya orang Kristen dan orang-orang yang sudah diangkat di dalam belenggu maut dosa-dosa itu mereka yang di dalam lingkaran hukuman itu yang dikeluarkan dan kemudian bisa datang dan bersekutu di surga itu mereka memuji-muji Tuhan yang mereka yang diselamatkan dari segala kondisi situasi semuanya dan pusatnya pada siapa kita wahyu ini puji-pujian Kristus jadi kita wahyu itu pujian semua berpusat kepada Kristus dan ibadah kita juga sama ya nah semua semua ibadah itu motivasi awal digerakkan dihidupkan oleh kekuatan Kristus yang menjadi manusia 1 Yones pasal 3.6 kita lihat eh sorry 1 Timotis pasal 3.6 nah sorry ini rahasia ibadah kita ya 1 Timotis pasal 3.16 dan sesungguhnya akumlah rahasia ibadah kita kenapa ada kata-kata rahasia karena harus dibuka oleh Kristus harus diterjemahkan ditafsirkan oleh Kristus dan hanya hikmat dan wahyu dari Allah firman menjadi manusia itu yang bisa membuka rahasia ini dan ibadah yang lain di luar daripada rahasia Kristus sesudah tidak pernah diterima oleh Tuhan sebaik apapun dengan puasa dengan cara pembersihkan diri 7 kali 70 kali 700 kali enggak peduli enggak bisa diterima Tuhan karena rahasia ini apa itu rahasianya dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malekat-malekat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang dipercaya di dalam dunia diangkat di dalam kemuliaan dan sesudah perhatikan baik-baik jadi rahasia keagungan kita adalah waktu Yesus dalam rupa manusia alam dan rupa manusia itu menyatakan dirinya dan disitu ada firman yang dibawa oleh kuasa roh itu dan membukakan semua kita dan juga para malekat menerima injil kebenaran yang dibawa kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah jadi ibadah kita itu fungsi akhirnya kemana jadi bukan kita duduk kita ngerti Yesus oh iya gitu enggak sesudah harus membawa Yesus kepada bangsa-bangsa membawa Kristus itu melalui kita rahasia dia itu adalah sesudah harus menyaksikan dia ke seluruh dunia supaya terangnya itu menyinari kegelapan manusia nah kalau kita ibadah sampai ratusan tahun kita ibadah enggak kemana-mana ibadah sesudah kita tidak mengenapi firman ini dan firman ini jelas mengatakan diberitakan diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal dan dipercaya di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan dan itu dikerjakan oleh gereja Tuhan jadi gereja yang tidak memberitakan Kristus sampai kegelapan bangsa-bangsa sesudah-sesudah kehilangan panggilan gereja yang sejati dan gereja yang seperti itu tidak bisa masuk surga karena yang gereja masuk surga yang gereja seperti ini yang membawa semua sukacita Kristus pada dunia dan itu ciri khas gereja yang membuat orang-orang di luar semua terkagum dengan pola hidup yang dibawa oleh anak-anak Tuhan gereja Tuhan dan itu sukacita yang luar biasa ya kita lanjutkan sesudah masih ingat tentang Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 ya kita lihat saya bacakan ayat 24 ala itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran dan jawab perempuan itu ayat 25 kepadanya aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus apabila ia datang ia akan memberitakan apa surah segala sesuatu kepada kami dalam pikiran perempuan itu adalah bagaimana saya dilepaskan dari dosa bagaimana bangsa yang dilepaskan dari penjajan Romawi pokoknya semua itu akan betul-betul dibersihkan dan dibebaskan pengertiannya seperti itu ya kata Yesus kepadanya akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau sesudah kita Bionis dari awal menyatakan rahasia Kristus anak Allah langsung dibuka tapi kitab Injil Matius terutama Markus terutama Markus termasuk juga Lukas menutupi identitas Kristus tapi Yohanes enggak Yesus mengatakan akulah Mesias semua orang mengatakan kamu siapa kamu siapa Tuhan Yesus tidak bicarakan dia diam dan surah kalau surah deteksi baik-baik Tuhan Yesus berdiam tidak berbicara kepada orang Israel dan ahli-ahli Torah tapi Yesus membukakan identitasnya anak manusia dan termasuk anak-anak-anak itu kepada orang-orang berdosa yang dosanya seperti perempuan yang menjizikan ini dia tidak membuka dirinya anak manusia Mesias kepada Nicodemus dia tidak buka itu tapi kepada perempuan Samaria ini dia buka kepada Maria Magdalena dia buka bahkan sampai kebangkitan pun hanya wanita Magdalena itu yang tahu Tuhan Yesus kenapa murid-murid tidak bisa tahu soalnya disitu hati Tuhan untuk orang berdosa itu sangat besar pelas kasihan jadi Tuhan itu sangat mencintai orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dicintai tapi Tuhan mencintai kita dan rahasia-rahasia seperti itu kita bisa tahu kalau kita menghidupi Kristus dan belajar mengenal dia hatinya itu sampai di mana sesudah kadang-kadang kalau saya lihat hati Tuhan Yesus yang sabar yang bisa mengenal aduh kita tidak tahan tidak ada seorang yang bisa seperti Kristus tiga setengah tahun sudah diajari sudah dihidupi sudah dijamin semuanya sudah melihat pengajaran luar biasa semua murid-muridnya tinggalkan dia tidak ada pendeta yang pernah ditinggalkan semua jemaat dan pengurusnya sudah lihat ada tidak manusia satu-satunya yang di-reject di-abundant itu Kristus kalau kita melihat hatinya Kristus yang final yang supreme yang begitu unggul seperti itu yang hatinya penuh belas kasihan dan dia masih bisa mendatangi Petrus yang menyangkali dia dan menghina dia dia masih mengatakan gembala karena domba-dombaku secara kita sulit bergerja dengan hati Tuhan seperti ini kita itu selalu menghakimi orang jangan kan seperti Kristus salah sedikit pun kita sudah hitung-hitung kamu salah ya Yesus melihat muridnya salah setiap hari tapi dia tidak pernah memperhitungkan itu dia ampuni-ampuni selesai tapi kita manusia yang penuh dosa penuh penghakiman Yesus yang tidak ada dosanya tidak berani menghakimi dia serahkan pada Bapak dan nanti pada akhir zaman baru dia hakimi kita dia datang pertama kali untuk menyelamatkan bukan untuk menghakimi tapi nanti dia datang kedua kali tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat tutup kesabarannya tutup masa anugerahnya tutup keselamatannya dan dia menghakimi kita seluruh ibadah ada beberapa hal yang penting sudah mencari kalau sudah baca dalam Korintus Ephesus Galatia terus kemudian Kolose Filipi sudah perhatikan ada satu perkumulan yang luar biasa bagaimana Kristus membukakan semuanya kepada para rasul permasalahan yang ada dengan pengajaran yang sesat dengan guru-guru palsu mesias palsu yang diberitakan dan itu akan semakin besar di akhir zaman itu semakin membuncak semua itu mengakselerasi dan kita akan mencari gereja yang sungguh-sungguh memberitakan Kristus sulit sekali dan dunia dan orang Kristen itu sudah susah telinganya mendengarkan Kristus yang sejati seperti orang farisi yang melihat mesias dengan kebutaan dan dengan selaput yang sudah rusak seperti itu mereka tidak bisa terima Kristus bahkan Tuhan Yesus mengatakan kalau Musa sekarang ada kamu akan dihakimi bukan oleh saya oleh Musa dan Musa akan memuji saya memuliakan saya menyembah saya sana seperti zaman ini dan kita betul-betul berdoa dan apa yang dinampakkan kepada kita adalah satu ibadah yang sungguh-sungguh bertumbuh mengarah kepada Kristus kita lihat Ephesus pasal yang keempat ya coba kita lihat itu pasal 4 ayat yang ke-11 dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik memberikan pemberian injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar dan disitu tidak dimasukkan jabatan penatua dan diaken kenapa ada orang tanya apa bedanya dengan yang dititus dan semuanya kok ini tidak dimasukkan setelah ini adalah orang-orang yang secara khusus yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan orang-orang yang memberitakan nama dia dan di gereja sampai hari ini itu masih diberikan oleh Tuhan gembala-gembala pengajar-pengajar dan orang-orang yang dipukakan oleh Tuhan betapa dalamnya siapakah dia fungsinya adalah untuk memperlengkapi ya memperlengkapi kita semua ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus istilah pembangunan dan pertumbuhan itu selalu beriring 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah jadi para rasul-rasul nabi-nabi pengajar-pengajar guru-guru injil gembala-gembala dan semuanya itu itu berfungsi memperlengkapi kita untuk apa mengajar semuanya supaya iman kita bersatu dalam satu pengetahuan yang benar tentang anak Allah bukan yang lain nah kita diajar apa di gereja kita diajar apa bagaimana kita mencari jiwa-jiwa yang banyak gitu kan bagaimana kita menggunakan uang kita dengan efisien bagaimana kita harus menyaki iman kita dan kita bisa menjadi gereja yang bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa terus terlupa pengetahuan anak Allah itu yang harus menjadi dasar fondasi yang paling utama untuk membangun seluruh mencapai kepala gereja sempurna nah kita lihat ini ya perhatikan 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasaan penuh ya artinya kedewasaan yang sudah apa bukan sempurna tetapi itu sudah sesuai dengan pengetahuan Allah tadi jadi penuh dikatakan disini dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambingkan dan rupa-rupa angin pengajaran oleh permanen palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa jadi semuanya saya berdagang saya bertumbuh ke arah siapa dagang saya kebenaran kristus kekudusan kristus dan tidak boleh ada kebohongan di dalam seluruh ucapan saya kepada konsumen saya saya tidak boleh mempunyai kelicikan kelicikan yang mengakali konsumen saya dan itu adalah kristus yang hidup dalam diri saya dalam segala hal dikatakan disini dalam segala hal ke arah dia kristus yang adalah kepala jadi ibadah kita juga sama menuju kemana ibadah itu pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan dibawa semuanya ke arah mana dia yang adalah kepala kristus itu 16 dan daripadanya melalui kristus itulah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu pelayanan satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota kadar itu namanya portion portion dalam bahasa Yunaninya ya pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih jadi pertumbuhan itu diterima tapi membangun itu kita yang membangun bertumbuh itu dari Tuhan tapi membangun itu dari kita bertumbuh itu Tuhan melalui kuasa kedaulatannya tapi membangun itu adalah tanggung jawab kita yang kita lakukan nah sudah dikatakan disini membangun dirinya dalam kasih jadi ibadah yang tertinggi adalah diatur firman Tuhan yang ujungnya adalah menyatakan Kristus adalah kasih Allah yang sempurna terus kita lanjutkan yang B sudah ini tambahan beberapa tulisan yang menyatakan bahwa mengenal diri sebagai anak-anak Bapak surgawi dan itu adalah rahasia sendiri dalam pelayanan dan juga penyembahan kita sesudah anak dengan pelayan atau dengan budak dengan sahabat itu berbeda puncak terakhir yang tertinggi dari status kita adalah menjadi anak-anak Allah dan kita berdoa menyebut Allah Bapak kita bukan sahabat kita tapi Bapak kita Yesus tidak mengajar kita berdoa kepada Allah sahabat kita bukan ya Allah pernah mengatakan kepada Abraham sahabat Allah betul kan tapi dalam perjanjian baru sesudah anak-anak Allah atau anak-anak adopsi anak Allah tunggal Tuhan Yesus anak-anak Allah ini sesudah itu mempunyai dan memiliki jaminan dari Tuhan yang tidak pernah dimiliki oleh Abraham Adam dan semua kenapa karena roh kudus belum turun dan yang memampukan kita memanggil Allah Ya Abba itu siapa roh kudus dan itulah berhentinya perjanjian lama dan perjanjian baru dalam status kita sebagai anak-anak Allah dan berhentinya seluruh ritual yang ada dan tidak perlu lagi kita ulangi baik itu penyemuan anak domba Allah dengan binatang-binatang kita tidak perlu kenapa karena sudah dilakukan Kristus kita tidak perlu lagi bawa seperti orang-orang yang di sekeliling kita bawa waktu hidup korban dan semuanya kita bawa domba kita tidak perlu kenapa karena sudah dikenapi Kristus dan bukan hanya itu bukan hanya itu termasuk di dalamnya dalam doa kita dalam apapun setelah tidak perlu lagi menyebut nama Maria nama Santo siapa atau nama siapapun sebagai wakil kita supaya kita sampai pada Kristus atau Tuhan dan itu semua adalah langsung kepada Tuhan dan doa daripada Tuhan Yesus Yohanes 17 yang sangat indah sesudah kita nanti di surga dalam doa dia adalah kita bertemu dengan Bapak langsung dalam arti kita sebagai anak-anaknya itu ada dalam doa dia mereka akan mengenal engkau yang dulu tidak bisa mengenal Adam tidak bisa kenal tapi anak-anak Allah yang di dalam imannya Adam itu Abraham kita mendapatkan hak memanggil Bapak Allah itu dan Tuhan Yesus memberikan itu dan ini rahasianya besar sekali dan ditulis oleh beberapa tokoh puritan Stephen Carnot Jamie Berulf dan Thomas Watson Arthur Hillerson dia sangat meninggikan dan mengatakan banyak hal tentang Kristus jadi setiap jiwa yang ada setiap apa yang kita katakan semua gerakan semua sadar atau tidak sadar setelah jiwa daripada nyawa Kristus itu melindungi kita menyusikan kita termasuk dalam ibadah jadi contoh setelah ibadah setelah enggak konsentrasi saja setelah layak dibidasakan Tuhan jadi saya ibadah gini ya terus saya ngantuk setelah layak dibidasakan Tuhan kenapa coba kalau presiden di depanmu kamu ngantuk diusir kamu sekarang di depan presiden kamu gitu usirin pidato terus kamu ngantuk diusir kamu betul kan kalau Tuhan gimana lebih akhir lagi Tuhan nah dengan keleman-keleman kita roh kudus itu berdoa dalam segala keleman kita menderita luar biasa dengan cara kita beribadah jadi di dunia ini tidak ada ibadah yang melebih daripada Yesus beribadah pada Bapaknya yang sempurna dan ibadah Yesus pada Bapaknya yang sempurna dia sebagai imam besar dan dia juga sebagai anak domba Allah juga dan dia sebagai imam dia persembahkan dirinya dan dia juga imam dan ibadah satu-satunya yang sempurna di dalam Kristus dan semua ibadah manusia sampai akhir zaman tidak ada yang sempurna dan disitulah roh kudus berfungsi untuk mendoakan kita Roma pasal 8 ayat 24-26 dan roh kudus menderita karena kita ibadah kita jadi jangan berpikir surah ibadah wah saudara siapa bilang roh kudus menderita tiap kita ibadah kenapa pikiranmu kemana sedikit roh kudus tahu balik anakku balik 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 lagi oh puji Tuhan balik tidur lagi balik lagi bangun lagi balik lagi tidur lagi bangun lagi bangun lagi tidur lagi dan gitu kan atau tidak konsentrasi gitu udah lihat matanya gini wah ini loh konsentrasi pak belum tentu lihat gini pikirannya kemana-mana bisa bisa dan roh kudus menderita karena itu dan disini dikatakan untungnya kita sebagai anak-anak ala hal luar biasa terus jangan jangan begini ya karena kita Tuhan ngerti tidur aja di gereja nah itu kebangetan tidak boleh seperti itu nah ini diceritakan dengan ibadahnya kaum puritan nah ada beberapa hal yang penting yang saya ingin kita belajar yang lebih ini yang ke-6 nomor 6 kita loncat yang nomor 6 5, 6, 7, 8 sudah perhatikan sesuai dengan kadar bagian pekerjaan dan pribadi kita masing-masing artinya apa pekerjaan yang diserahkan pada kita sudah kerjakan dengan taat dengan sungguh-sungguh dan sudah tidak perlu lagi untuk melihat pekerjaan orang lain sebelum kamu melihat pekerjaan orang lain kamu benar tidak kerja pelayananmu jadi di dalam gereja Tuhan semua orang waktu melaini Tuhan di dalam gereja dia selalu diminta untuk menguji dirinya sendiri saya sudah mempersiapkan dengan baik enggak seluruh pelayanan saya seluruhnya rapi tersusun kan gitu kan kata-kata tadi kan apa itu sudah saya lakukan jangan kalau konsentrasi tadi kan yang sudah saya lakukan nah saya lakukan dengan benar enggak saya sesuai dengan komitmen saya enggak gitu nah seudah itu dulu tapi kalau seudah mulai liatin cari alasan kesalah kemari seudah itu setan senang disana setan paling senang kalau kita sudah kayak gitu tapi setan paling takut kalau kamu bisa lihat dirimu sendiri menguji dirimu dan roh itu menguji kita dan kita selalu kalau sudah sudah melayani kita selalu berkata kepada orang lain yang perlu dibantu apa atau kalau kita enggak mampu saya enggak mampu tolong saya dibantu nah itu adalah pelayanan Tuhan saling melengkapi dikatakan sesuai dengan kadarnya itu mereka saling mengisi terus kemudian saling juga melayani saling apa itu dinamakan membagi hidupnya dan itu disitu dan tidak ada satu dengan yang lain itu oh kamu kok begini enggak bisa peruntamaan dalam satu korintus pasal 12 sampai pasal 14 tentang tubuh yang Kristus yang tentang Kristus yang di dalam tubuh Kristus itu dan kemudian Paulus jelaskan yang paling lemah itu yang paling harus diperhatikan yang paling ditolong jadi kalau ada jemaat yang sulit sekali datang susur-susur-susur punya hati mendoakan dia karena dia paling lemah bukan yang paling kuat yang rajin kenapa kamu enggak rajin kenapa kamu enggak datang bukan itu kita malah melihat aduh kasihan dia enggak datang kenapa oh karena ada banjir wah kita doakan supaya Tuhan beri jalannya kepada dia nah itu artinya jemaat Tuhan zaman sekarang melihat apa ya kalau orang jauh ngatakan tepos liroh kerjasama seperti itu itu sudah sedikit sekali di gereja gereja-gereja yang kota khususnya oke kepenuhan Kristus setelah berkaitan dengan yang ketujuh kepenuhan Kristus itu adalah menumbukan satu kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita sendiri dan kemudian mengangkat semuanya lingkungan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa jadi kepenuhan Kristus di dalam kepenuhan roh kudus itu di penuh roh kudus khususnya setelah kita menerima pertumbuhannya secara pasif dan membangun itu secara aktif jadi sepertikan firman Tuhan kita terima kita enggak boleh aktif untuk mengkritiki firman Tuhan kita terima dengan pasif kebenaran itu dan kita aktif waktu membangun hidup kita dengan firman jangan kebalik membangun pasif dengan firman Tuhan aktif cari apa ini salahnya dimana ini enggak bener nah gitu kan tapi perbuat kita pasif soalnya enggak bisa pada perbuatan kita itu yang harus betul-betul sesuai firman Tuhan dan Tuhan memberikan kuasa itu untuk apa menghasilkan buah ya nah buahnya itu apa kita lihat pada pasal pasal yang ke 5 ayat yang ke 4 coba kita lihat ya ini perbedaan demikian juga perkataan kotor yang kosong dan yang sembrono karena hal itu tidak pantas tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur ya dan sejuruh tidak boleh mengidentifikasi menyamakan diri dengan karena ingatlah ini baik-baik tidak darang sundal orang cemar atau orang seraka artinya penyebab berahlah dan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah itu janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa karena hal yang demikian mendatakan murka atas orang-orang durhaka dan Tuhan katakan itu sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka orang kalau berkatanya bohong terus ngomong kotor sudah jangan bergaul berkawan bergumul dengan orang seperti itu kenapa itu akan mencemari kamu menulari kamu kotoran-kotorannya ya nah kita lihat sekarang ayat 18 dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi indahlah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur jadi puncak daripada mengasurkan buah kebenaran buah Injil dan buah roh kudus seserah mulut kita berlawanan dengan tadi sembarangan sembrono kata-kata yang kotor mulut kita mengatakan puji-pujian kristus surah ini bukan hanya pujian kita hanya dengan musik Yesus Tuhan bukan itu tapi dalam setiap kehidupan kita surah membawa kristus dan segala keindahannya pengampunannya kata-kata yang kelembutannya itu menjadi masmur nyanyian pujian dalam seluruh hidup kita dan itulah keindahannya ya mengucap syukur senantiasa dalam segala hal dan rendahkan padirimu baru kita tahu bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan ya tidak membalas cacimaki dengan cacimaki tidak membalas kebencian dengan kebencian dan orang-orang dikuasa oleh kristus itu seperti Svevanus yang mengatakan ya Bapak ampunilah mereka sudah ada kesempatan bagi Tuhan bagi orang-orang yang berdosa luar biasa kita beri kesempatan kepada mereka dan kita ingatkan mereka kalau mereka berdosa khususnya kepada kita pribadi kepada keluarga kita sudah mintalah supaya kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan bukan kita yang dihakimi Tuhan diadili Tuhan tapi biarlah orang itu yang akan dihakimi Tuhan jadi bukan pada kita karena kita sudah taat menjalankan hasil daripada buah injil buah kebenaran buah kerajaan jadi disini kita melihat ciri khas daripada Puritan worship sudah selain berpusat pada kristus tadi saya bagikan semua posisi kita sebagai anak-anak Allah dan bagaimana Tuhan memberkati kita dan seluruh pengetahuan yang ada pujian isi daripada firman Tuhan pemberitaan injil semuanya itu mengakungkan memuliakan dia dan ayat terakhir yang paling indah menjadi ayat hafalan kita adalah Yohanes 12 ayat 32 kita baca bersama-sama Yohanes 12 pasal 12 ayat 32 kita baca bersama-sama dua kali Yohanes 12 ayat 32 1 2 3 dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi aku akan menarik semua orang datang kepadaku 1 2 3 dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi aku akan menarik semua orang datang kepadaku mari kita berdoa ada satu kuasa yang begitu indah semakin kami mengenal Kristus kami diperi hati untuk terus memuji tiada hentinya akan kebaikan dan karya-karya perbuatan dan karya yang paling indah adalah keselamatan aku berikan pada kami Bapak kami bersyukur hari ini biarlah kami semakin mengenal anakmu yang tunggal itu kami semakin tahu bahwa engkau lah yang menghidupi anakmu sampai kami menerima janji yang tidak pernah bisa dihapuskan dilepaskan dan dipecahkan oleh siapapun karena kasih Kristus adalah kasih yang kekal kasih yang abadi kasih yang tidak mungkin dikalahkan oleh kuasa maut karena dia sudah menerima maut dan kami semua yang di dalam Kristus akan menerima kebangkitan dari maut Tuhan inilah janji yang sangat indah janji yang di masa mendatang setiap kami akan dipersiapkan oleh Tuhan setiap manusia akan ketakutan menghadapi kematian tetapi setiap anak-anak Tuhan pada waktunya nanti kami menyongsong hari Tuhan itu dengan penuh dengan puji-pujian penuh dengan kerelaan dan hati yang bergembira dan bersuka cita dan biarlah kami juga dikumpulkan bersama dengan satu janji Tuhan di rumah Bapakku banyak tempat Tuhan kami bersyukur hari ini dan biarlah ibadah yang kami lakukan Tuhan kami mohon pertolonganmu mohon mohon supaya roh kudusmu terus-menerus untuk melayakkan memurnikan menyucikan ibadah kami hati kami jiwa kami keluarga kami dan seluruh ruangan ibadah ini dan juga seluruh kehidupan kami Tuhan supaya kami menjadi penyembah-penyembahmu yang benar di dalam roh dan kebenaran kami serahkan hati kami kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini haleluya amin kita serahkan berharga